halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel ramadhani matahari ya jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang event pixel jadi kemarin ada yang tanya tentang gimana cara nambahin event pixel di landing page jadi ada yang tanya tentang kalau nambahin event pixel di sebuah landing page misalkan di tombolnya jadi misalkan di landing page itu kan ada tombol nah misalkan di tombol itu mau kita pasangin event pixel misalkan lead atau mungkin add to card atau mungkin purchase gitu jadi gimana caranya sih supaya button itu kalau misalkan di klik muncul event pixel sesuai kemauan kita dan nanti event pixel itu bakal muncul di dashboard Facebook Ads kita jadi semua bakal ke data semua semua bakal kebaca semua eventnya dan kita bisa melakukan semuanya dengan rapi gitu ya jadi semuanya ke data dari yang lihat landing page yang klik tombolnya yang beli berapa lead yang masuk berapa kayak gitu-gitu semuanya bakal ke data semua ya jadi gimana caranya kita langsung masuk ke videonya oke kita langsung masuk aja ya ke dashboardnya disini di event managernya ya jadi nanti linknya aku bakal taruh di deskripsi juga ya jadi kalian nanti bisa langsung lihat di deskripsinya ya nah berhubung disini aku pakai website sendiri website website pribadi atau landing page pribadi jadi kita pakai yang pixel pribadi ya nanti ini teman-teman bisa sesuaiin sendiri pixel mana yang mau dipakai gitu nah kita masuk ke landing page nya dulu kita pilih landing page nya mana yang mau kita pilih ya yang mau kita tambahin event pixel nya gitu sebentar misalkan ini teman-teman ya nah ini ya misalkan ya kita coba lihat dulu landing page nya ini halaman utama ya nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri lah ya landing page mana yang mau teman-teman pakai gitu nah ini kan ada tombol teman-teman ya ini ada tombol kalau kita scroll kebawah lagi nah disini nih ada tombol teman-teman nah disini ada tombol nah aku mau orang-orang yang klik tombol ini mereka bakal kebaca atau pixel bakal ngebaca data mereka sebagai lead gitu atau prospect ya nah ini kita copy dulu url nya terus kita masuk ke event pixel kita ke disini tambahkan peristiwa terus klik dari pixel ya ini paling bawah kita buka penyiapan fitur nah disini kita masukkan url nya tadi yang udah kita copy tadi ya disini nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri ya url nya yang mana nanti tambahannya bakal kayak gini dia bakal ke redirect ke halaman tadi page nya nanti bakal muncul fitur kayak gini ini bisa disesuaikan ya nah kita mau lacak disini misalkan di url ini kita mau orang yang lihat disini kita mau eventnya view content jadi ada dua event ya nanti ya view content sama lead ini di view content lihat content jangan sertakan nilai ini nanti orang-orang yang lihat landing page ini bakal kebaca sama pixel itu sebagai view content kita konfirmasi nah ini udah udah ketambah ya udah ditambahin ya nah kita mau tambahin lagi button nya cte nya disini cte 3 ini semua ini kalau mereka klik cte salah satu ini mereka bakal masuk ke pixel atau event pixel lead gitu kita lacak tombol baru nah ini kan berhubung ini ini teks nya sama ini bakal kebaca semua ya ini jadi satu kebaca nya kita pilih salah satu aja nanti ini sama aja kebaca nya pasti sama kita pilih prospect jangan sertakan nilai oke kita konfirmasi nah ini udah ada tandanya teman-teman nah kalau misalkan ini mau dibedain misalkan yang ini mau dibedain gitu ya yang ini lead yang ini e2card itu bisa juga jadi yang harus diubah itu ininya teks nya ya teks di button nya ini harus diubah misalkan pilih paket umkm gitu nah disini ditulis umkm disini premium jadi nanti event pixel nya bisa bisa beda-beda gitu nah berhubung disini teks nya sama jadi ini pasti bakal sama semua gitu jadi button yang ada teks nya ini ini pasti masuknya ke lead gitu ya nah ini udah kebaca semua kita langsung keselesaikan penyiapan ini diperhatikan lagi apakah udah benar atau belum kalau udah kita langsung klik selesai kita lewati aja nah ini udah selesai teman-teman ya nah ini coba kalau kita reload ntar kita reload ini kan udah ada nih sebenarnya tadi ya pixel nya ya cuma kita coba reload lagi ini udah muncul juga event pixel nya ada 3 ini ada page view terus kalau gini kita klik nah ini bakal muncul lagi teman-teman disini nambah satu event lagi button click detected nah disini sebentar sebentar kita coba ini kita pakai igno e-cognito window coba oh ini nggak bisa ya sebentar sebentar ini kita kita pakai kita coba view ini sebenarnya udah di clear chest dulu teman-teman ya kalau nggak di clear chest ini bakal susah munculnya ada tiga ya ini ya ada tiga ya ini ya oke kita coba read more nah ini ada empat button click coba kita cek lagi apakah udah bisa dipaket ini apakah muncul button click detected ural parameter ural parameter belum muncul teman-teman ya kita coba disini permula peristiwa coba kita uji peristiwa deh kita coba uji peristiwa ini udah bener uralnya kita masukin kesini kita buka situs web nah nanti dia bakal tracking ya teman-temannya klik selapa aja yang masuk disini gitu advanced event dia masuk juga ini udah setup manual sebentar oke sudah kita langsung ke bawah kita klik ini makanya dia langsung muncul button click detected disini ah ya teman-teman udah masuk ya teman-teman ya ini kalau kita klik tadi udah masuk ke prospek di proses tadi karena kita tadi klik tombolnya disini juga ada view contentnya ini udah selesai semua ini kalau misalkan kita ngiklan terus kita lihat dashboardnya itu bakal kelihatan berapa prospek yang masuk gitu nah kadang ada selisih waktu antara orang yang ngeklik sama yang muncul di dashboard itu wajar itu biasa di facebook ini sebenernya udah selesai semua kita tinggal close aja tinggal close aja nah nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri ya nah mungkin itu aja teman-teman di video kali ini jadi cara menambahkan event pixel itu gampang banget kayak gitu aja nanti teman-teman bisa sesuaiin sendiri jadi mau di buttonnya itu mau di kasih apa misalkan di add to cart atau delete atau mungkin di url yang lain di landing page yang lain teman-teman mau kasih event pixelnya purchase atau yang lain gimana atau yang lain yang teman-teman bisa sesuaiin sendiri ya oke teman-teman kalau mungkin teman-teman belum subscribe di subscribe dulu ya di channel ini supaya kalau misalkan ada video terbaru tentang digital marketing facebook ads dan yang lain-lain teman-teman bisa mendapatkan info lebih cepat gitu ya dan kalau video ini bermanfaat bisa di like komen dan di share ke orang lain supaya bisa lebih bermanfaat lagi video ini untuk masyarakat yang lebih luas ya teman-teman oke sekian dari aku di video kali ini kalau ada yang salahnya mohon dimaafkan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh